Iya, konser itu kerjasama JK dengan CNN Indonesia Sebenarnya acara yang mirip ya, gak sama mirip Parti JK itu udah terakhir tahun 1988 Tapi mereka tuh yang kemarin nyanyi di konser itu Kandung Rindu itu berlima, itu gak pernah satu panggung selama ini Bahkan di tahun 1988 itu pun juga gak satu panggung gitu Gak satu panggung, mereka kan mencar-mencar ya Itu, Syok kan Jawa, Pulau Jawa kan Jadi sebagian ada yang di Jawa Barat, sebagian di Jawa Tengah, sebagian di Jawa Timur Tapi acara yang di Selandung Rindu itu memang baru kali ini Lima artis jika itu satu panggung, beneran satu panggung Bahkan mereka kita bikinin satu lagu yang mereka nyanyi berlima Satu lagu itu mereka nyanyi berlima gantian Dari JK ada Dian Piscesa, Obi Mesa, Meryem Belina, Heidi Diana, Cinta Miak Manegara, Luki Octavian Terus ada bintang-untangunya Marcel Siahan Feeling aja sih sebenarnya, karena kita, maksudnya saya dan tim Pernah berpikir kalau misalnya Marcel nyanyi lagu JK, bagus sekalian gitu Yang kedua, ya karena saya kenal sama Marcel Saya kenal teman lama sih Teman lama, dari tahun 2000 saya berteman sama Marcel Jadi kenal ya Selamatis lain juga kenal sih, cuman kalau Marcel lumayan deket lah Jadi waktu itu persiapan acara ini kan gak berbulan-bulan Cuman kurang dari satu bulan Jadi otomatis kita nyari artis yang cepet bisa Siapa sih yang cepet gitu Dan kebetulan kita ngobrol sama CNN Kalau Marcel gimana? Mereka juga, yaudah Marcel aja gak apa-apa gitu Konsertnya, gala dinner Intimate concert Jadi kita menjamu undangan itu Benar-benar dibanjakan dengan sajian musiknya Dengan multimedia-nya Dengan ada makan juga Jadi gak bukan konser yang model festival ya Cuman duduk-duduk Lebih ada makannya sih Lebih elegan lah Lebih apa ya Kalau komentarnya yang ada di sosial media Yang nonton katanya lebih berkelas Cuman kita mikirnya hanya Mereka udah bayar harga segitu, tiket Kok kita gak sediain makan kan kayaknya gimana? Mungkin juga karena Selama ini kan konser lagu-lagu lama Cuman gitu-gitu aja ya Belum pernah ada yang digarap Sampai kayak begini Maksudnya, bukannya Saya bilang yang ini konser paling bagus Enggak sih Cuman kita benar-benar memikirin detailnya gitu Sampai artisnya keluar dari mana Lagu pertama apa Jumlah lagu berapa Artisnya siapa aja Itu kita pilih bukan berdasarkan feeling Tapi memang melibatkan kayak Dari hasil pooling dan Google Analytics juga Saya sangat beruntung Karena pada saat umur saya 11-12 tahun Saya ikut mereka rekaman Jadi sama papa saya Saya diajak ke studio rekaman Nungguin mereka rekaman Terus Ngobrol sama mereka Jadi udah kenal Udah kenal lama Kita udah membangun Hubungan seperti kayak keluarga gitu Nah saya panggil mereka kan Ada yang saya panggil kak Ada yang saya panggil seh Ada yang saya panggil tante juga gitu Ada yang saya panggil om gitu Jadi Memang membangun hubungan secara kekeluargaan Ya Karena udah bukan Seperti hubungan kayak Produser dengan artis ya Karena udah hubungan mereka Manggil saya pun manggil nama Kan tau saya dari kecil gitu Jadi saya tinggal ngobrol aja Tanpa beban saya ngomong Saya mau bikin ini nih Saya bilang waktunya cuman segini Mau gak? Saya bilang gitu Kalau sebagian mereka Menyambut baik sih Mau Langsung mengiakan saat itu juga Kalau ada yang pikir-pikir Ya pikir-pikir gak ada Mengiakan cuman Mereka yang pikir-pikir itu Waktunya gimana ya Saya ngaturnya Itu aja sih Jadi Pada dasarnya Pada saat saya tawarin Mereka langsung bilang Iya Tapi Waktunya gimana Ada juga yang Bilang Saya udah lama gak nyanyi Terus gimana Dia bilang Ya gak apa-apa Dia bilang dicoba Cita miat menegang Kan sekarang dia udah jadi Dia sih selalu bilang Saya ini udah Saya ini jadi penjahit Bukan penyanyi lagi Pengen yang sama Jadi Saya bilang gak apa-apa Saya bilang Nyanyi aja Saya bilang gitu Kan memang Waktu awalnya juga orang tahu Kalau penyanyi Jadi Yaudah nyanyi aja Terus Yaudah Kita Kita Apa ya Kita Ketemu dulu Terus Pemanasan lah Pemanasan ketemu dulu Latihan vokal dulu Supaya Supaya Dipersiapkan pada saat Latihan dengan bandnya tuh Udah tahu lagunya Dan masuknya Dan udah Udah gak kaku lah Karena kan Cita mi kan udah lama gak nyanyi Iya Tiga lagu Dua Sampai Dua Tiga Sampai empat lagu Tergantung Tergantung mereka Milih sih Jadi Saya kasih Misalnya saya kasih lima lagu Mau nyanyi berapa lagu Ada yang ngambil tiga Empat Ada yang dua Lagu mereka semua Lagu mereka semua Saya memang Saya udah pilihin lagu mereka Lagu hitsnya mereka Maksudnya Ada di albumnya mereka Ada di Repertoannya mereka Jadi gak lari kemana-mana Karena kan Kita kan jualannya kan Jualan Nostalgia Iya Jadi supaya orang Dengar Kalau lagu ini Dinyanyi-pennyanyi aslinya Di depan Matanya Si Si penggemar ini Waktu itu kan Dia akan ingat Kalau itu Wah ini Waktu saya jaman Masih SMP Masih SMA Jadi Memang Itu yang saya jual Kita sama tim CNN Waktu itu kan Berharapnya Kalau tiketnya dijual Tinggi ya Satu juta yang reguler Satu juta setengah yang VBIP Dengan harapan Gak mungkin Merangsak Maju ke depan Ternyata pada saat Setelah Lagu pertama itu Ada opening act Dari Lucky Octavia Setelah itu Penampilan pertamanya Memang saya minta Tante Diantisnya Saya buka dulu Pakai lagu Taingin sendiri Dan kita bikin Surprise Dia munculnya Dari mana Ternyata disitu Orang udah Surprise Dan orang udah Happening banget disitu Jadi yang gak ada Yang namanya Duduk di Duduk manis Di mejanya Di kursinya Gak ada Mereka langsung Datangin Artisnya semua Dan Foto Ada yang melakukan Live IG sendiri Pokoknya Rame deh Jadi Gak 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 jain-jain Gitu penontonnya Langsung ke depan Sampai ke panggung Mau naik ke panggung Tapi kan ditahan Sama Namanya Betul-betul Dua habis Nah dengan kesuksesan ini Apakah akan ada Pelanjutannya Misalnya Senang mengurindu dua Ada Mungkin ada Tergantung dari Apa namanya Kotanya dimana Mungkin Konsepnya Seperti apa Konsepnya kurang lagi Sama ya Cuman kita akan Jualan kenangan Jualan yang Nostalian Mungkin ada Karena banyak yang datang Di interview Ditanya-tanya Mereka minta Acara ini harus diadakan lagi Terus kita bilang Setahun sekali Jangan Jangan sampai tahun depan Setahun sekarang aja Dibilang begitu Tiga bulan lagi Mereka mintanya begitu Pemberian Tikel Senang mengurindu itu Apanya sendiri ya Enggak Dari pihak CNN Memberikan judul Senang mengurindu Dan ternyata Memang ada di Laptop saya Dulu Saya memang pengen Bikin konser Artis JK Ternyata saya kasih namanya Juga Senandung Rindu Jadi Kayak Iya kayak Loh kok bisa sama ya Waktu mereka Nge-present saya Bahwa Pak Nyo Ini Judul acaranya Kita kasihnya Senandung Rindu Saya ketawa Disitu Mereka pikir Saya gak suka Dengan judulnya Terus saya bilang Bahwa beberapa tahun yang lalu Saya juga oret-oret Sendiri Ada foldernya Saya kasih nama Foldernya Senandung Rindu Saya kaget Sudah kayak memang Sudah jalannya begitu Kalau saya bilang Kalau untuk pemilihan artis Yang sendiri Gimana Pak Kenapa harus Mereka-mereka yang Tampil Karena memang Mereka itu Secara Katalognya JK Memang mereka itu Memang Yang penjualannya Paling tinggi Dan sampai sekarang pun Juga di Youtube Mereka Lihat sendiri aja Viewersnya Nah Kalau dengan Luki Octavian Sendiri Gimana Pak Luki Octavian Artis barunya JK Jadi Momennya Saya Masukin Pas Untuk Ngenalin dia juga Sebagai Artis JK Berikutnya Tapi Disitu Ada Satu lagu Yang dia duet Dengan Erem Blina Memang Di albumnya Luki Memang Sudah saya bikin Begitu Jadi Pas Waktunya pas Saya bilang Ya udah Kamu Lihat sama Kak Merim aja Next Kira-kira Project apa lagi Pak Yang akan Dikuat Ada Penyanyi Baru sih Dari Bandung Sama Ada Penyanyi Baru juga Cowok Cowok Ada dua Cowok Yang satu Di Jakarta Satu Di Bandung Lagi Proses Rekaman Ada satu Cewek Juga Dokter Itu lagi Proses Juga Tapi Kayaknya Sambil Jalan Mungkin Senandung Rindu Ini Bakal ada Jirid Duanya Saya gak Tau Kapan Mungkin Di November Kali Saya belum Tahu Kita Lagi Abis Selesai acara Kita mau Evaluasi Dulu Kurang-kurangnya Apa Tawaran Beberapa Ada Masuk Udah Mengajak Untuk Acara Seperti Sama Di Kopas Di Kota Lait Cuman Saya Berit Nanti Saya Mau Evaluasi Dulu Sama Yang Udah Ada Dulu Maksudnya Kita Kan Baru Selesai Dih Kita Belum Melakukan Evaluasi Acara Ini Dengan CNN Mau Ketemu Sama CNN Mau Evaluasi Dulu Kurangnya Apa Harusnya Dimana Nanti Setelah Itu Baru Mungkin Kita Planning Kalau Mau Mengadakan Acaranya Di Kota Lain Ya Intinya Saya Mau Asal Evaluasinya Pokoknya Evaluasi Dulu Evaluasi 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 Terima kasih.